Dua orang kakak beradik asal India yang bernama Asfakan dan Mustakan memiliki penampilan yang tak biasa Mereka memiliki kulit yang gelap dan berkerut, rambut tipis berwarna pirang, suara melengking dan gigi yang tajam Yang membuat mereka dijuluki sebagai si bocah hantu oleh masyarakat sekitar Nah, sejak kecil Askaf dan Mustak sudah diasingkan oleh warga desanya Karena penampilan mereka tersebut Keduanya tak bisa bermain keluar rumah sesuka hati Sebab para penduduk desa merasa ngeri melihat penampilan mereka yang tak biasa Nah, sebetulnya nih Askaf dan Mustak mengalami kelainan genetik yang disebut dengan hipohidrotik ektodermal dysplasia Ini adalah penyakit langka yang membuat penderitanya sulit memproduksi keringat Mengalami penipisan rambut dan juga gigi Karena kondisi langka ini pula, mereka sering merasa kepanasan Dan untuk mengatasinya, ibu Asfak dan Mustak selalu mengguyur badan anak-anaknya dengan air setiap setengah jam sekali Asfak dan Mustak pun mengaku bahwa mereka sering dibully dan diejek sebagai hantu oleh teman-teman mereka saat di sekolah Meski memiliki kelainan genetika, keluarga anak-anak tersebut tak bisa membawa mereka berobat ke rumah sakit Karena kondisi mereka yang kurang mampu Seorang dokter bernama Mukesh mengatakan kondisi Asfak dan Mustak bisa semakin buruk jika tidak segera ditangani Nah, untungnya kondisi memprihatinkan dua saudara ini terdengar oleh direktur salah satu yayasan amal di India Hingga akhirnya tim dari yayasan tersebut mendatangi desa tempat tinggal Asfak dan Mustak Untuk memberikan bantuan pengobatan kepada keluarga mereka Mereka juga memberikan edukasi pada warga desa tentang kelainan yang terjadi pada Asfak dan Mustak Dan meminta warga tidak menjauhi mereka agar mereka bisa hidup dengan normal